TNI terus memperkuat kekuatan di perairan Natuna, tepatnya di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna, menyusul masih adanya kapal Coast Guard berpendera Cina di perairan Indonesia. Puluhan kapal nalayan asing makin berani mencuri ikan di ZEE Indonesia, laut Natuna, dengan jarak lebih kurang 130 mil dari ranai Natuna ke pulauan Riau. Bahwa mungkin saat ini secara teknologi kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain. Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, enjoy channel. Ada dua berita terbaru hari ini tentang memanasnya Natuna dan sikap Menhan Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Hal tersebut juga dilindungi oleh prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Kendati begitu pemerintah China masih mengklaim jika kepulauan tersebut miliknya. Konflik kembali memanas saat kapal nelayan China tertangkap ketika memasuki wilayah itu. Lantas bagaimana kekuatan militer Indonesia dan China? Seperti yang dikutip dari Global Firepower, inilah peta kekuatan militer Indonesia dan China. Pertama, kekuatan pasukan militer. Jika berbicara mengenai kekuatan militer kedua negara ini berdasarkan Global Firepower, Indonesia masih tertinggal oleh China. Indonesia sendiri berada di peringkat 16, sedangkan China menempati posisi ketiga dari 137 negara. Bukan sembarang peringkat, hasil tersebut juga berdasarkan seberapa kuat pertahanan, jumlah pasukan hingga jumlah alat pertahanan masing-masing negara. Dari hasil data yang diunggah oleh Global Firepower, setidaknya Indonesia memiliki pasukan militer sebanyak 800 ribu personil dengan jumlah populasi sekitar 262.787.403 jiwa. Sedangkan China memiliki jumlah pasukan militer berkisar 2.693.000 personil dengan total populasi sekitar 1.384.688.986 jiwa. 2. Penambahan Pasukan TNI Renggangnya kedua negara ini imbas dari banyaknya kapal nelayan China yang menerobos di perairan Indonesia. Terlebih, beberapa kali diketahui kapal nelayan ini dikawal oleh Kosgat China. Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Setelah memberikan pengajuan nota protes ke pemerintah China, Indonesia langsung melakukan rapat terbatas. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla Matya Ahmad Taufiku Rohman, menyatakan akan mengerahkan kekuatan dan menambah pasukan untuk menjaga kawasan Natuna. Tak hanya itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Matya Yuda Margono, juga akan melakukan patroli udara di sekitar perairan Natuna. TNI melaksanakan patroli udara di perairan Natuna dengan menggunakan pesawat Boeing 737-A17301, Sekuadron Udara 5, Boeing 5 Lanut Sultan Hasanuddin. Ucarnya seperti yang diunggah di akun Instagram Puspen TNI pada hari Minggu 5 Januari 2020. Tiga, Kekuatan Umum Kendaraan Tempur. Mengingat jumlah senjata pertahanan militer Indonesia, dipilang masih kalah dengan China. Dikutip dari Global Firepower, China setidaknya memiliki 3.187 pesawat, di mana China memiliki setidaknya 1.222 pesawat tempur, 1.564 pesawat serang, 1.004 helikopter hingga 281 helikopter serang. Sedangkan Indonesia sendiri diketahui memiliki setidaknya 451 pesawat, di mana Indonesia memiliki setidaknya 41 pesawat tempur, 65 pesawat serang, 192 helikopter hingga 8 helikopter serang. 4. Jumlah senjata pertahanan militer. Selain itu, China juga memiliki setidaknya 13.050 tank, 40.000 kendaraan tempur lapis baja, 4.000 artileri yang digerakkan sendiri hingga 2050 proyektor roket. Sedangkan Indonesia memiliki setidaknya 315 tank, 1.300 kendaraan lapis baja, 141 artileri yang digerakkan sendiri hingga 36 proyektor roket. 5. Jumlah senjata angkatan laut. Meskipun Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara paling kuat di angkatan laut, NKRI masih tertinggal dari China. Berdasarkan Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 10 dan China menduduki posisi kedua. China sendiri memiliki setidaknya 714 total aset angkatan laut dan Indonesia mempunyai sekitar 221 aset. Untuk China, total aset tersebut termasuk 1 kapal Indo, 76 kapal selam, 52 fregat, 33 kapal perusahaan, 192 kapal patroli, hingga 33 kapal perang ranjau. Sayang dilangsir dari web yang sama Indonesia tidak memiliki kapal Indo dan kapal perusahaan. Kendati begitu, setidaknya Indonesia memiliki sekitar 5 kapal selam, 8 fregat, 139 kapal patroli, hingga 11 kapal perang ranjau. 6. Anggaran militer Indonesia versus China Tentu saja semua senjata dan kendaraan tempur membutuhkan anggaran dari pemerintah. Oleh pemerintah China, anggaran militernya diketahui hingga mencapai 224 miliar dolar Amerika atau 3,124 triliun. Sedangkan pemerintah Indonesia mengeluarkan setidaknya 6,9 miliar dolar atau sekitar 40 triliun. 7. Kekuatan nuklir Indonesia VS China Militer China juga mempunyai senjata nuklir sangat banyak, tak kalah dengan militer Amerika Serikat maupun Rusia. Menurut perkiraan International Institute of Strategies Studies Military Balance 2010, tahun 2010, China memiliki 90 rudal balistik antarbenua, 66 ICBM di darat dan 24 JLBM berbasis 2 kapal selam. Tahun 2018, menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional, Stockholm, militer China sudah memiliki 280 hulu ledak nuklir. Angka itu terbilang cukup banyak dalam sebuah pertahanan negara. Kemudian berita yang kedua, Prabowo dinilai lembek soal Natuna. Gerindra mengatakan tegas tak selalu perang. Saya ambil dari kabar24.bisnis.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap tidak tegas menyingkapi kapal dari China yang memasuki wilayah Indonesia. Dia mengaku santai dan menyelesaikan dengan baik saja atas krim negeri tirai pambu yang menganggap perairan Natuna Utara adalah wilayahnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan bahwa upaya diplomasi adalah tahap pertama dalam permasalahan antar negara. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan jalur diplomasi, tidak ujuk-ujuk perang, kan tidak mungkin katanya saat dihubungi wartawan pada hari Senin 6 Januari 2020. Ferry menjelaskan bahwa yang dilakukan Prabowo harus didukung, tentunya dengan upaya memperkuat armada angkatan laut demi menjaga wilayah Indonesia. Kan tegas tidak selalu perang ketika ada sengketa seperti Natuna, ada jalur diplomasinya, ya menurut saya seperti itu, sambil memperkuat angkatan laut untuk menjaga wilayah Indonesia, jelasnya. Itulah teman-teman dua berita terkait sikap Prabowo untuk menyelesaikan masalah di laut Natuna dengan sikap cool. Ternyata Prabowo punya perhitungan tersendiri dalam menghadapi China. Melihat kekuatan China tidak bisa dianggap sepele. Gimana? Masih mau perang dengan China? Itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan, kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!